Intro Baru-baru ini telah beredar luas di media sosial Sebuah video viral tentang rekaman video prank Pembagian sembako yang dilakukan oleh 3 orang Yang ternyata sembako tersebut berisikan sampah dan batu bata Yang kemudian dibagikan kepada para warga yang mereka temui di jalan Setelah viral, video ini kemudian banyak mendapat kecaman dari netizen Alih-alih akan meminta maaf atas konten prank tersebut Ferdian Paleka, salah satu pelaku dalam video prank tersebut kembali berulah Dengan mengunggah video permintaan maaf palsunya di akun Instagram miliknya Tabut waktu lama petugas gabungan dari Satres Kering Polrestabes Bandung Dan Jatan Ras Polda Jawa Barat Kemudian berhasil meringkus FP bersama pamannya Ketika sedang melakukan perjalanan di tol Jakarta Merah Kita ketahui sebelumnya sudah ada satu tersangka yang sudah ditangkap oleh Polrestabes Bandung Kemudian dari itu kita melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Polda Untuk melakukan penangkapan selanjutnya Kerjasama dengan Polda dengan Polrestabes sehingga semalam tadi pagi Kita bisa menangkap dua pelaku dan sekarang sedang bisa dan diproses untuk proses pengurusannya Ada pun kejadian pertama setelah melakukan kegiatan itu Mereka melakukan pada malam hari dengan memberikan seolah-olah makanan atau bantuan dari mereka Tapi ternyata di dalamnya ternyata diisi oleh batu dan sampah Oleh karena melapor melaporkan kegiatan ini di Polrestabes Bandung Saya minta maaf sekali kepada Transpuan terutama Jangan nangis Pak Jangan nangis Boong ya Pada seluruh rakyat Indonesia terutama rakyat kota Bandung Transpuan yang telah saya prank Dengan ngasih sembako isi sapa Saya sangat menyesal atas pelakuan saya Semoga saya dimahapkan Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih